Gak musuh berjalan deh, lengkap sudah disini Indonesia, trafik page-nya Ayo naik dong, temponya kenapa jadi tempo yang tadi di bagiannya Eh turun dulu 3, 2, 1 Inilah trafik page-nya Kok gitu? Jadi kayak agak Oke kita langsung menjaga trafik page Dimana Fanny lagi-lagi ditutup bersama dengan kajak Nevin Hmm, Fanny dan juga kajak kayaknya masih bener-bener menjadi prioritas Meskipun tadi di game sebelumnya kita lihat kajak berhasil terlepas Cuman ada Joy juga, langsung menjadi prioritas dari Malvinas Gaming Masih diwaspadai Cuman aku menunggu Valentina dan Farsha sih Apakah ini dua hero ini bakal dibuka aja? Atau bakal diamankan salah satu? Kalau dibuka oke sih, karena kita tahu sendiri untuk Harley Dia bisa mengamankan Valentina dan bahkan meng-copy dengan IMU Satu skill yang nantinya akan mencuri sebuah ultimate dari hero tertentu Ketika ditargetkan Ketika melihat Wanwan yang di-ban Ini artinya akan menuju kepada Joel Crew Karena kita tahu sendiri juga bahwa Wanwan dengan attack speed yang tinggi Tentu dia akan memiliki mobilitas yang tinggi Dan sudah sekali untuk ditanggap Apalagi dengan item-item terbaru untuk sekarang Yang membuat Wanwan makin lebih punya attack speed tinggi Walaupun dia udah ada dinap dari segi beberapa damage-nya Tapi itu ternyata tidak terlalu efektif Menurut gue pribadi, dimana balik lagi playernya Yang bermain Wanwan-nya akan bersinar Atau tidak menggunakan Wanwan-nya itu deh Ben Tapi Valentina ternyata yang di-ban Sehingga kemungkinan besar akan ada dua midlaner juga yang akan diperbutkan Salah satunya adalah mungkin Varsha, Yves, atau bahkan Xavier Yang menjadi salah satu opsional untuk di patch yang sekarang Iya, Xavier global presence-nya emang masih gak bisa dipungkir Emang masih menjadi salah satu yang terbaik juga Dan Blue kali ini menjadi prioritas tadi seperti kita bahas juga ya Di game sebelumnya kalau Blue ini setelah adanya efek buff Ini bakal menambahkan dari HP regen-nya yang pastinya bakal berimpact besar nanti Betul sekali, apalagi dengan ngomongin landing face Yang begitu powerful sekali Namun, kali ini pun sudah akan ada satu Chow dan Faramis Merupakan sebuah pick untuk need my help Karena kita tahu sendiri, ada dua item Ah, sorry bukan item Dua counter terbaik menurut gue Untuk Blue Yang pertama adalah Faramis Yang kedua adalah Vexana Yang aku penasaran, kenapa dua-duanya necro creep ya Iya kan? Karena kan gini loh Kalau Vexana kan pasifnya emang setiap kali ada sesuatu yang meledak Dari minion, monster jungle, atau semacamnya Termasuk dengan anak-anaknya Blue yang split-split Oh itu bisa juga ya? Iya, itu damage-nya akan meledak dua belas kali Layakkan dua belas kali, Blue-nya tetap akan kena Faramis, sama, Faramis kalau misalkan kena serang Dari Ghost Blaster? Dia bakal terpantul damage-nya dan Blue-nya yang paling utamanya Itu yang bakal terkena damage terakhir nantinya Dan bahkan ketika Blue lagi berada di posisi XP-Lenok itu Lagi prime time-nya dia Itu ketemu sama Faramis itu benar-benar Faramis sebelum dijadiin posisi sekarang Belum jadi low-up ya? Ya sebelum low-up Apalagi terakhir di buff loh damage skill 2-nya Itu akan menambahkan malam petaka bagi Blue Dan udah ada satu buat Canggol yang sediamankan oleh tim dari MTA eSports Dan kalau misalnya aku bisa lihat Di sini Link agak terlalu terburu-buru Kenapa? Karena mereka harusnya melihat tiga posisi Link yang cukup kuat dari tim Malvinas Gaming Yang secara notabene di main early to the mid Yang akan berat untuk seorang Link yang beda akan susah sama me to the late game Linknya akan punya banyak banget power Dia bisa solo pick-off terhadap seorang EVE ataupun nolitas sekalipun Tapi kalau untuk Blue malah bisa dia yang menjadi Mungkin dia mau menangin rotas di early game Rotes di early game oke Karena dengan kita tahu bahwa Link punya pitch voice Ya itu akan membuat dia bisa traveling the map Dan itu akan menimbulkan sebuah poin baru Kalau misalkan kita ngomongin soal Link Apalagi dengan emblem Demon Slayer Cuma poin plusnya juga di sini Yang masih bisa dibawa oleh Malvinas Gaming adalah Mereka belum menunjukkan junglernya Mereka bisa mengkontes ini dengan beberapa hero yang mungkin memiliki ability Dengan anti-day salvernya Min Sitar yang bisa menjadi jungler Atau salah satunya juga yang mungkin masih bisa diamankan oleh teman-teman Dari tim Malvinas Gaming ketika kita ngomongin soal Link Kalau perbandingan asasinya ada Benedetta atau Hayabusa Yang sudah di band sepertinya Benedetta Lalu sisanya Benedetta Atau Karina Jangan-jangan Lampu si di band Lampu band Karena ini bakal jadi wombok-wombok banget Kalau misalnya dia punya lampu-lampu Dia punya Lintia punya parames Ini bakal masuk ke dalam Dan karena Ginnardini kan mungkin saja Bisa di posisi yang lain Bisa di posisi Romer Bisa di posisi X-Kili Coba menurutnya Dari cowoknya masih flexpik Walaupun yang sekarang secara tidak langsung Kita bakal lihat adalah di mana Paramesian tidak bisa di flexpik lagi nih Dia cuma punya dua posisi nih Med atau Rom Beda kan saya kalau mereka menjepit Paramesian akan ditandang dengan seorang Karena dia sengaja versi itu Pik itu di first picknya Ya untuk bentuk-bentuk ke kontes ya Dan untuk sekarang Artinya ini adalah full stack Full stack Art of T-Fury ketika nantinya ada glue Di dalam sebuah skema team find Mana stack sekarang cuma link Ini bener-bener dimanfaatkan banget ya Dengan diambilnya glue Langsung di counter bisa dibilang Sampai selama beberapa persen lah ya Dan aku menasaran nanti untuk gold nanya Karena segera banyak banget ini gold nanya Udah dibatter sub clean mungkin Terlebih dahulu yang diamankan Mungkin di area jungle Karena kita udah melihat link Dengan rotasi cepatnya Dan carry Apakah benar-benar akan farming dual land Untuk join crew Seperti yang dilakukan oleh Oheb Dan lapu-lapu dengan lapiknya Kita tahu sendiri Ya satu-satunya hero yang tersisa Untuk melawan glue Karena memang kalau misalkan Dibandingkan dengan hero-hero yang tersisa Sebagai exp liner Akan termakan oleh split strategy Ya mau gak mau Kalau misalnya dia mau coba lebih ekstrim Soalnya kalau ngomong Depannya G kan agak cukup kasar Ekstrim Dia pakai guinifer Kalau mereka dia mau Gimana caranya ancak itu glue itu Masuk ke dalam zona yang kebahaya Atau ya sekalian aja kayak Pak Kito Pak Kito yang bisa daikin Atau Benedetta Tapi kalau Pak Kito agak sedikit karas rempet Menurut aku agak cukup berat Jadi menurut aku Lapa-lapa ada keputusan yang sangat baik Dan ini dia Dua tim yang akan bersanding Di match kedua Profesor Kepada juga David Oke akan kita saksikan Seperti apa Best of 1 series Lagi-lagi kesempatan mereka Gak banyak untuk beberapa Group stage kali ini Jadi semuanya harus diberikan Yang terbaik pastinya Nah itu dari Malvinus Gaming Dan juga MDH eSports Ya dan tensi early game Adalah tempo yang terpenting sekali Nantinya menjaga bagaimana Agar mereka tidak kehilangan Kendali ketika Kehilangan satu objektif Salah satunya adalah Tartor Yang penting sekali Di menit yang kedua Alright Kepada pertama Langsung kita saksikan match kedua Dan untuk World Championship Malvinus Gaming VS MDH eSports Yes kita akan langsung lihat aja Seperti apa Dengan adanya Malvinus Gaming Yang terkenal dengan Metode pick off nya Apakah kakak bakal coba Untung game market kali ini Karena dari segi hero-hero Yang mereka bawa juga Sangat oke Tapi Pedrinnya belum ada di area jungler ya Ternyata mereka bawa ya Oke Ini adalah Tadi sempet kita mention ya Dan ini adalah Salah satu jungler yang cukup cepat Menurut aku pribadi Dia punya sustainability Dan Secara tidak langsung ya Ketika aku dulu Cobain Pedrin di area jungler Itu agak cukup cepat juga loh Ngejungler nya Profesor Ya apalagi dengan item tank Yang kita tahu sendiri Semakin banyak pool darah Yang dimiliki oleh Sosok jungler Itu true damage Yang nantinya akan diberikan Bagi pemegang retribution Akan jauh lebih besar Dan mempermudah Melakukan Sebuah jungle Di menu awal Sampai nanti di late game sekalipun Dan aku melihat Nevin Satu keuntungan dari Frederic jungler Adalah Ketika jungler nya Tidak terlalu Depending on purple buff Ya bener juga Dia gak harus selalu mendapatkan purple buff Tapi untuk orange buff nya sih Dengan kenaikan level Dari seorang Frederic Itu bakal berpengaruh Cukup besar juga Terutama Dia akan bakal dibutuhkan ya Untuk ada di sisi depan Sebagai seorang frontliner Bakal coba dipaksa first ball Tapi ini akan membalikan kembali keadaan Dimana farah misal Mundur ke arah belakang Tidak memungkangan Pelikar trigger Disiplin yang bagus banget Menurut gue pribadi Kenapa? Karena calculate damage Yang diperhatikan oleh tim Dari Vietnam ini Sangat-sangat penting loh Profesor kami Tapi sayangnya Lupa biar poplan Terambil Dan harus mencoba Mundur ke arah belakang Ketika Link menghadapi Glu di early game Glu langsung Ditumbangin oleh Link Dan Link akan keluarkan Banyak banget Source skill yang dia miliki Bahkan itu Lihat deh Itu Joga level 4 Dan untuk Dragon ini Dia di level yang ketiga Bayangkan bagaimana Menjengkelkannya Satu sosok dulu Ketika berada di early game Ini fase yang sangat Menguntungkan tentunya Dan harus secepat mungkin Dilakukan snowball Oleh teman-teman Dari Malvinas Gaming itu sendiri Betul Nah ini dia Turtle Camp Bayi UBS Gold Udah mulai muncul Dan akan adanya Kontes mungkin terjadi Di bagian bawah Pastinya karena Beberapa setup juga Udah mulai terlihat Di sana dari nerd Dan juga step Yes Dan bahkan Kalau bisa kita lihat Di series Jinat Masih terlalu terburu-buru Tunggu ke depan Informasi akan telah diberikan Dimana Turtle-nya Telah dipegang oleh Para pemain dari tim Malvinas Gaming Malvinas Gaming Kali ini 4 lawan 4 Akan berada di arah Turtle Berikut ke arah belakang Berikut ke arah belakang MPG Draeger Malvinas Maka coba masuk 6-6 Maka coba di setup Dan ternyata Depan Soblet Red Division Tidak masih didapat Kali ini 1 pop point Kali ini amankan oleh Para pemain dari tim MDS Lihat Dengan retribution yang sangat baik Dengan first pull yang dapatkan Tapi dia udah gak punya Pits voice Dia harus lari ke arah belakang Kelubu cekutu menangkap 1 Dan tidak berhasil Ditunggahi Sayang banget Dan hanya harus Bilangkan 3 pemain Di NBA Oh Satu lagi Serang Dark Kali ini masih berhasil Dari penjelan Lakan oleh seorang Dragon Persembunyian Yang misalnya Cukup sukses sejauh ini Tapi Ya keuntungan Sebenarnya besar banget ya Di tangan teman-teman Dari MDH Untuk early game kali ini Yang notabene nya Mereka Sangat amat Dipresse Dari awal Bahkan tadi Kalau teman-teman Lihat Joga ada di level yang kelima Makanya Retribution-nya Akan lebih on point Dibandingkan Kalau misalnya Kita melihat Bagaimana Retribution-nya yang dimiliki oleh Prince Fran Dan it's not Dia tadi sempat mengumpat Atau bisa dibilang menghilang Dari Deteksi seorang Dragon Sampai-sampai Dragon-nya gak notice Kalau seandainya dia Ada di sampingnya Persis Di rumput Dekat purple buff Sujur aja ya Aku melihat permainan dari MDH ini Mereka main Karena main blowing Kenapa Dia mainnya Mindset dari Malvinas Gaming Yang memiliki Komposisi Traffin menurut aku Cukup kuat Tapi ini tidak bisa Mereka mainkan Dia ada itu The late game Gimana caranya Kali ini akan bisa Stand menunjukkan Late game liatnya udah punya Satu buah Coruscant Coruscant Yang mungkin akan membuat dia Lebih kuat lagi nantinya Dan Dragon ini Lagi-lagian menjadi pilihan Yang sangat-sangat Diperhitungkan oleh Para pemain dari Team Malvinas Kini Dinar Dwarf Dragon Terlalu all-in Terhadap seorang Glue Tapi ini apakah Berhasil Menurut aku Terlalu sayang Glue di all-in Di early game Ya Kayaknya masih Belum capable Punya Satu buah Damage Ya Profesor ya Kalau kita ngomongin Soal bagaimana Untuk bersedown Ke arah Glue Juga membutuhkan Sekali Faramis Makanya tadi Faramisnya berada Di tempat yang sangat jauh Dari Need My Help Makanya gak bakal Ada Ghostbustlor Untuk mendapatkan Satu damage Dari Dragonnya Yang bahkan Sampai sekarang Vengeance-nya pun Belum digunakan Ya Sejauh ini sih Emang Glue-nya Bakal menjadi pengganggu Bener-bener besar banget Impact-nya Tadi kita lihat juga Ada sejauh ini Terutama yang muncul lagi By UBS Gold Pastinya Meradakan akan ada Pertemuan antara Kedua tim Lagi-lagi dan lagi Joga Ya udah mula Muncul juga Tetapi selain Perpecahan dilakukan Mencoba untuk Mengambil Jinartya terlebih dahulu Supaya gak ada Gangguan dari The Way of Dragonnya Ini dia saatnya Perperangan Tak akan terjadi Dan terbuka Dan lihat No more Temple of Blade Berasa dihilang Apabila saja Dengan satu Mabla Sintit Karena belakang Jolkru Mencoba untuk menutup Tapi lihat disana Tiba-tiba Ternakan satu Mabla Karinya Dan lupa manipulation Dibaskan kembali Kanannya Dan bakat Dua hilang MDAG Sport Terlalu terburu-buru Dengan keuntungan Yang dia miliki Di War yang pertama Ternyata dia lupa Kalau misalnya Malfinus Gaming Masih punya power No more No more than Blast-nya Kalian di cover Langsung di belakang Freden Dan tidak bisa Dibendung Nevin Ini power yang besar Tapi buat kalian Yang pengen dapet Power besar juga Kalian bisa dapetin Diskon sampai Dengan 90% Dari Grab Tinggal pakai promo Yang ada di bawah sini Atau langsung scan aja Stuntal Slain By UBS Gold Sekali ini membuat Malfinus Gaming Unggur 73 Gold Profesor Dan bakal ditambah Dengan Tadi ada yang lihat Bahwa Jolkru Di area midlane Hanya untuk memberikan tekanan Dan bahkan Jolkru Halo Halo Ya Di sisi Malfinus Gaming Aku melihat Mereka akan Sangat bisa Meng-cover Pergangan dari seorang karya Lihat Bahkan dua player Udah menuju Karena top lane Yang sulit banget Untuk di menunda Joga Kalau misalnya karya Udah punya Nanti Bino Miniature Atau mungkin dia main Karat Thunderbolt Itu udah gak bisa Disolo pick-off Sama seorang Joga loh Memang dari awal nih Kary-nya harus Banget dibantuin Karena kita tahu sendiri Cloud di area late game Itu bakal cukup berbahaya Apalagi dengan mobilitasnya Yang sangat amat tinggi Dan untuk saat ini Setelah yang tinggi Juga buat kalian Para gamers Bisa dapatkan Di Infinix Note 12 2023 Dan so far Kita akan melihat Jenaat yang Harus Selah Terus sekejap mata Ketika pergi terlalu jauh Nampaknya Memasuki Kedalam kandang Yang dimiliki oleh Tiga pemain Malvinas Gaming Dia ingat Ini kary Ini kary Dia gak butuh itemnya Dia hanya butuh Gimana caranya Pasifnya Nyala semua Dan Dari segi Lapu-lapu Atau cowok Sekalipun Profesor KB Dia mau coba Nahan damage kary Itu impossible Apalagi dengan Atk speed yang sangat tinggi Dari correction Sight yang udah jadi Mungkin item keduanya Juga akan menuju Kepada Demon Hunter Sword Agar nantinya Sejumlah dan juga Bagaimana The King ini Tidak bisa lagi Membendung damage Yang begitu tinggi Ya Mereka keuntungan Yang memiliki dari tim MDS Sekaliannya Udah dibalikan kembali Yang memiliki keuntungan Dia Aris depan Dan dia Untuk Di pick off Butuh banyak Master skill Dia menjadi posisi Yang mau Stabilnya Tampak ke Sampai ke Sampai ke Sampai ke Sampai ke Sampai ke Sampai ke Real mort One Legion Kali ini dibuka Untuk melakukan Defensive Tapi lihat Cloudnya Gak bisa masuk Lebih Dengan Buru-buru Dia gak Punya item Kalau dia masuk Itu namanya Satu Nevin Menyerahkan nyawa Kepada sang ilahi Berpasrah saja Tapi ini Setelah yang penting Apalagi kali ini Mereka bisa dapetin Space juga Di area bottom lane Menuju ke arah Seorang The King Ada Steph juga Datang di waktu Yang sangat amat Tempat Membuat Mautinus Yang mendapatkan Keuntungan yang Besar Di Jerman One last hit Melihat Satu Wipe Still survive Di bottom lane Dan bakal Memain dari Jami Mereka Gagal Mendapatkan Seorang Harley Cuma Butuh Satu Poin Atau Bahkan One last hit Yang gak Berhasil Dapatkan Dia ada Pertukaran Di area Bottom lane King Harus ditumbangkan Dan sayang Seribu sayang Karena menurut aku pribadi Ivin adalah menjadi Salah satu orang yang bisa Melindungi Malvinas Gaming Kekat event nanti Profesor Dan juga Ivin Apalagi kalau Misalkan kita melihat Dari tadi ya Posisi Dan seorang Harley Benar-benar berada Di belakang sekali Walaupun sempat Di zone out Sama Gnor Tapi follow up Damagenya juga Ini belum cukup Untuk menumbangkan Ke arah Harley Yang kita tahu sendiri Real world manipulation Itu memiliki Shield absorb Jadi dia akan Lebih lama lagi Ketika mengeluarkan Ultimate Di waktu yang bersamaan Bisa ofensif Dan bisa defensif Oh yeah The king Mencoba untuk Ke arah belakang Swap Segera terhadap Seorang Harley Kita akan mencoba Di follow up Kita setelah Dari Soplin Dari Soplin Dari Soplin Dari Soplin Dan ini dia Membalikan kembali Kanan Dan dimiliki O Soplin 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 Dari Dari MDHC Sport Kalau tidak ada Faramis Itu pasti Instant Point kill Yang dapat Galen Di Malvinas Gaming Banyak banget Damage yang bisa Dikeluarkan oleh Malvinas Gaming Tapi ketika ada Faramis disana Nyawanya dikali dua Itu membuat Dari MDH Bisa Bertahan dengan HP yang bener-bener Masih prima banget Sejauh ini Langsung kabur Semuanya Langsung kabur Semuanya Langsung kabur Bener banget Staknya full kabur Daripada nanti Kena grip Grip Dan kalau bisa kita lihat Ini mereka mencoba Mengarah ke arah Satu buang Tapi lihat We have terkenal Dikeluarkan Brainspam Asmundur Kali ini Karena tidak boleh terlalu Nasu Tapi lihat Yang dilakukan Terhadap Pemain dari Jerry Beats Anda pecah Dua tim fight Yang terjadi Dan bahkan Mereka hanya Bisa menukar Satu untuk satu Ternyata Satu pun Untuk satu pun Tidak Ini keuntungannya Sangat jelas Di tangan dari Malvinas Gaming Selama mereka Masih bisa Bermin dengan Tempo yang standar Retribution telah didapatkan Free Retribution Free Lord For Malvinas Gaming Dengan terpecahnya Tadi dua fight Yang ada Itu juga Membuat dragernya Lebih enak Buat melakukan Zoning out Membuat dari MDH juga Tidak bisa Membuat banyak Tapi mereka tetap Harus melakukan Trade sejauh ini Karena outer turret Kemungkinan besar Rata terhasil Diruntuhkan At least Ada pertukaran Ke bagian Bottom outer turret Konsep permainan Dari Malvinas Gaming Adalah bermain Front to back Atau bermain Mengincar dari depan Menuju ke arah belakang Sementara kebalikannya MDH Esports Mereka punya Hehe Mereka punya Cloud yang artinya Mereka bisa Melakukan backstep Dari belakang Sayangnya Target utama Dari Joel Crew Sebagai Kari Yang harusnya tanker Seperti Junior Atau bahkan The King Malah jadi Cloud yang begitu Tipis dan Begitu squishy Untuk ditumbangkan Nah Dan diingat Kari tidak bisa Ditutup dengan Satu buah Wind of Nature Ingat itu Gak peduli Wind of Nature Tapi liat dari Viner Dengan terlalu depan Ingat karinya Bakal menempel Berdekat dari seorang Harley Maka cepat kembali Dan wayang Seringat akan dikeluarkan Tidak bisa dipanggil Dan tangan tumbang Terpakan galisya Seringat akan dikeluarkan For defensive Mudah dikara belakang Farami still save the day Untuk team MDH Esports Tapi bukan itu Prabalik utamanya Dimana caranya Mereka bisa mempertahankan Base mereka Dari Superminin yang bergerak Di jalan yang berbeda Bersama dengan Satu what Yang free Di harap Mulain Ya itu Call out Yang bener-bener Online banget Tapi ya benar Masalah berikutnya Yang paling besar adalah Untuk mempertahankan Base mereka Yang tergerakkan Lortenya Yang mulai masuk Memberikan damage Yang cukup besar juga Membuat The King Harus berada di bagian Terdepan kali ini Membuat Satu benteng pertahanan Yang begitu besar Tapi liat damage Dan serang karinya Gak bisa ditahankan Dan cermas Damage yang gak bisa Dipendung Kukru Profesor gak beda juga Nevin Aku udah bilang sebelumnya Co Labo-labo Mungkin sini dua Ada hero yang paling Kuat di tangan Dari FGC Semua itu gak bakal bisa Bensu Bukan bisa ada nanya Silahkan Profesor Udah mau menuju Ke arah Golden Staff Sepertinya Udah ada Wind of Nature juga Untuk menahan Blazing Duet dari Hehe Karena kita tahu sendiri Dari tadi permainan Hehe Mengincar ke arah belakang Dua target dia Harley dan juga Joel Crew Tapi untuk sekarang Udah menemukan jawabannya Steel Eggman juga Tetap ada di tangan Dari Kari Seorang Joel Crew Cuma yang paling nantinya Akan menjadi malah petaka Adalah ketika Antara Steppy Dan juga Dari Dragon Dan Prince Run Kalau misalkan Ini Hehe gak bakal bisa punya target Yang bener-bener optimal Kalau mau main front to back Karena itu blade armor Akan sedikit menahan Bagaimana pantulan damage fisikal Yang dikeluarkan oleh Cloud Oke Tapi kalau menurut aku pribadi Profesor KB ya Mereka punya chance Gimana caranya lampu-lapu ini Menuju ke arah Eve Gimana caranya lampu-lapu ini Bisa menduangin seorang Eve Tapi lihat Flicker yang terkeluarkan Duel Fricker Di below up Demi di tengah nominal blast Bersama mereka Wompatnya mulai Sefokuskan Lepang-lepang 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 Kali ini Dan untungnya Ditukar dengan Harley All-in terhadap Harley Setidaknya Menjadi poin yang cukup penting Untuk para pemain dari tim M.D.H eSport Iya sih Terlihat fokus utama mereka Dari M.D.H Terutama tadi Menuju ke arah Eve Karena memang Sedari tadi kita melihat Banyak banget pergerakan Dari M.D.H Yang harusnya bisa dilakukan Itu dihalangin Sama efek slow Dari Eve Itu sendiri Dan terkembai UBS Goal Sudah mulai terlihat Kali ini Untuk Lordnya Alright Dragon Bagaimana coba Untuk melakukan rotasi Karena Dari Malvinas Gaming Sudahkan cukup Bersama dengan Splint Dia akan Benar-benar cukup cepat Untuk mendapatkan Satu war lotnya Mungkin lotnya masih menit 12 Tidak terlalu kuat Untuk ditumbangkan Dan lihat Bedoga Ini menjadi salah satu Orang yang bisa melakukan Adorat Contest Oh cloudnya Tiba-tiba terpik off Tidak terlihat Di dalam kamera Tiba-tiba di arah Beatline Dia terpik off Begitu saja Tiba-tiba akan coba terjadi Terang kurang membuka Begitu saja Tapi para pemain dari Tim Malvinas Gaming Mereka ingin Lebih fokus Worldnya Memastikan kemenangan Untuk tim mereka Karena base-nya Sudah tidak punya pasif lagi Tapi itu yang Aku sempat Sonding oleh Seorang Nevin Fredrin Punya keuntungan Tidak depending On purple buff Ini ngebuat dia punya Power yang besar banget Sustainnya juga tinggi Ditambah lagi Ada sesuatu dragon Yang selalu siap juga Di area terdepan Meskipun kalau kita ngeliat Dari lain-lain Emang ini banyak banget Counter yang menuju ke arah Cuma dengan Efek goldnya Yang berbeda cukup jauh Ini gak jadi masalah besar Untuk bulunya Sejauh ini Tidak terlalu meng-counter Apalagi ketika dragonnya Sudah selesai dengan Arena Shield Jadi kayaknya Need my help Bukan menjadi sebuah ancaman Dimana ditumbang oleh 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 Dimana menjadi keuntungan Pribadi loh Untuk seorang Harley Hmm tapi bukan jadi Masalah besar juga Sebenarnya untuk Yang harus tumbang Karena memang Pertumparannya masih cukup Worth it ya Sedari tadi kita lihat Dan kali ini Wafinat gaming udah mulai Berkat dengan Yang terpasang disana Mencoba untuk Demakan aliminas lagi Rejerman Oh my god Nominar 2 Slip flicker Berhasil menemukan Satu barami Sepoin pentingnya Dengan 3 Bisa lebih dalam lagi Demasi terlalu besar Dan terkari Pertama dengan lapu-lapu Brave Fight Terusnya kali ini Gak membuat Sama sekali Impact Tidak memberikan damage Sedangkan Malvinas gaming Fokuskan Base turret Di arah top lane Di arah mid lane Mereka gak Gentar Untuk bisa menundangkan Base turret Tidak memberikan Disiplin yang emang Harus dilakukan Sejauh ini Karena ini ada Di kondisi kursial Balik lagi Satu momentum aja Bakal berpengaruh All right Tidak kembali Yang terjadi Cina Tidak akan coba Dipenjakan Pelikir terlalu Dikuangan Love in the place Kalian seberang Sampai mendapatkan Satu membuat Ketama dan Begak Gakil Dapatkan Lusurang Kari Ditawa dengan Satu membuat Ketama depan Membuat Kari Kali ini Lebih slow Dan ternyata Ini akan menjadi Salah satu Defense yang Paling buruk Untuk MDX Esports Ini pencara Tiga Tersisa dua Apakah ini Mendapatkan Media Untuk team Dari Malvinus Gaming Oke Terima kasih Berhasil Lampak juga Dumpuk main Terus Tapi Masih Dumpuk Oleh Seorang Joga Terlebih dahulu Namun Fokuskan Lampas Kali ini Bukan menjadi Kemenangan Malvinus Gaming Malvinus Gaming Take the game Menghancurkan Rotasi Terima kasih Terima kasih.